Intro Seorang siswa Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan, ATKP Makassar, tewas usai mendapat perawatan medis di rumah sakit Dugaan sementara saudara korban mengalami penganiayaan oleh seniornya sebelum dibawa ke rumah sakit Korban yang merupakan siswa taruna angkatan kedua ATKP mendapat penganiayaan di kampus oleh seniornya Lantaran tidak menggunakan helm saat masuk dalam area kampus usai izin bermalam di luar kampus Korban kemudian dipanggil oleh salah seorang seniornya untuk menghadap di asrama Alfa Barat Di dalam asrama Alfa Barat, korban mendapat tindakan fisik yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri Sehingga sejumlah siswa ATKP memberikan pertolongan dan meminta bantuan poliklinik kampus Namun bantuan tersebut tidak berhasil, sehingga korban dibawa ke rumah sakit sayang Meski sempat mendapat pertolongan medis, namun nyawa korban tidak dapat tertolong Hingga saat ini polisi telah memeriksa 22 saksi dan seorang pelaku yang melakukan penganiayaan Disitulah ditegur, baru dipanggil ke kamar salah satu senior di kampus itu Dan disitulah terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Ada pun pelaku sendiri, untuk sampai dengan saat ini saya sudah memeriksa kurang lebih 22 saksi Jadi kami melakukan penganiayaan maraton dari kemarin pagi sampai dengan tadi malam Untuk sementara kami baru bisa menetapkan satu pesan Terima kasih telah menonton!